Halo, apa kabar? Kiprah Itel di 2023 kemarin dan juga di awal 2024 ini kelihatan cukup agresif ya dengan banyaknya HP yang mereka rilis dan kebanyakan dari HP yang dirilis tersebut punya spesifikasi yang mirip-mirip aja di akhir 2023 mereka udah ngerilis satu buah HP yang namanya Itel P55 NFC yang ini dan di awal 2024 ini mereka ngerilis satu buah HP yang namanya tuh mirip-mirip tapi sebenernya itu punya spesifikasi yang berbeda yakni adalah Itel P55 NFC dan mungkin saat ini kalian lagi mempertimbangkan pengen beli HP Itel dengan budget sejutaan disini saya coba bandingkan kasih tau perbedaan apa aja sih antara Itel P55 5G dengan Itel P55 NFC supaya kalian tuh nggak bingung mau milih yang mana apakah milih yang versi 5G atau yang versi NFC oke, jadi perbedaan yang pertama itu paling kelihatan adalah dari segi desain HPnya dimana Itel P55 NFC menggunakan konfigurasi kamera 3 bulatan seperti ini mirip kayak iPhone sedangkan Itel P55 5G itu menggunakan 2 bulatan kamera aja perbedaannya terletak dari posisi LED flashnya dimana P55 NFC itu LED flashnya terpisah sendiri di bagian kanan sementara LED flash pada Itel P55 5G menyatu dengan bulatan kamera di bagian bawah perbedaan desain lainnya ada di bagian depan Itel P55 NFC terlihat lebih keren dan modern dengan desain kamera punch hole sedangkan Itel P55 5G masih menggunakan desain waterdrop perbedaan kedua itu terletak dari spesifikasi sesuai namanya dimana Itel P55 5G dia udah support konektivitas 5G menggunakan chipset dari Mediatek yakni Dimensity 6080 sementara itu Itel P55 NFC dia masih support konektivitas di 4G aja yang menggunakan chipset dari UniXRC dengan tipe Tiger T606 secara performa Dimensity 6080 pada Itel P55 5G memiliki performa yang jauh lebih kencang jika melihat skor untuk benchmark aja performa Dimensity 6080 ini punya skor 60% lebih tinggi dibandingkan dengan UniXRC T606 kalau buat dipakai urusan performa buat gaming Itel P55 5G jelas lebih oke dibandingkan dengan Itel P55 NFC lanjut masih dari perbedaan nama adalah terletak pada perbedaan fitur NFC sesuai namanya Itel P55 NFC sudah memiliki fitur NFC yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan salah satunya adalah untuk top up e-money sementara Itel P55 5G belum memiliki fitur NFC perbedaan berikutnya masih soal spesifikasi dimana ada perbedaan penggunaan RAM dan juga storage dari kedua smartphone untuk Itel P55 5G menggunakan konfigurasi RAM 6GB dengan kapasitas internal memori di 128GB sementara itu Itel P55 NFC menggunakan kapasitas RAM yang lebih besar yakni di 8GB dengan pilihan internal storage 128GB atau 256GB untuk tipe storage yang digunakan kedua HP ini sama-sama sudah menggunakan tipe UFS cuman spesifikasi UFS yang mana itu saya belum nemu tapi ya antara UFS 2.0 atau UFS 2.1 lanjut perbedaan keempat terletak pada fitur kamera dimana Itel P55 5G berkat kemampuan dari chipsetnya dia bisa merekam video sampai resolusi 2K 30fps di kedua kameranya sementara itu P55 NFC dia merekam videonya mentok di 1080p 30fps terus perbedaan lain di kamera yang ini adalah Itel P55 NFC memiliki LED flash di kamera depan sementara Itel P55 5G tidak memiliki fitur tersebut terakhir dengan adanya perbedaan spesifikasi tentunya akan ada perbedaan harga jual dari kedua HP ini tapi sebenarnya perbedaan harga jualnya ini juga gak signifikan kita berbicara harga rilis aja ya dari Itel P55 5G itu hanya ada satu varian yang ini di harga 1,6 juta rupiah sementara itu Itel P55 NFC untuk varian 128GB dijual dengan harga 1,4 juta dan varian 256GB dijual di harga 1,6 juta tapi untuk harga terkininya kalian bisa langsung cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah oke itu dia tadi ya pembahasan mengenai Itel P55 5G dan juga Itel P55 NFC dan kesimpulannya buat kalian yang mungkin punya budget maksimal di 1,6 juta dan pengen punya atau pengen beli HP Itel pilihlah HP Itel P55 5G jika kalian pengen HP yang udah pati konektivitasnya itu 5G terus juga dia udah punya chipset yang lebih kenceng terus dia bisa ngerekam resolusinya lebih tinggi maksimal di 2K 30fps jadi gak salah pilihannya kalau jatuh ke Itel P55 5G tapi kalau kalian pengen punya HP yang storage-nya lebih besar dan juga udah punya NFC itu pilihannya adalah si Itel P55 NFC ini oke segini dulu ya untuk video kali ini semoga video ini bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan apakah akan membeli Itel P55 5G atau Itel P55 NFC ya terima kasih ya buat yang udah nonton silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dan dipamit sampai jumpa di video berikutnya yuk bye-bye